Berikut kunci jawaban ilmu pengetahuan alam dan sosial EPS kelas 3 halaman 70 kurikulum Merdeka. Pada soal EPS kelas 3 SD halaman 70, siswa diminta untuk mempelajari peran suatu komponen. Sebelum melihat kunci jawaban EPS kelas 3 SD halaman 70, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Kunci jawaban EPS kelas 3 SD halaman 70. 1. Apa peran suatu komponen di lingkungannya? Jawaban. Setiap komponen yang ada pada suatu ekosistem memiliki peran, keberadaannya bisa jadi dibutuhkan oleh komponen lain atau membutuhkan komponen lain. Sebagai contoh pada EKS, ESTM, kolam atau dana, tanaman air seperti eceng gondop, teratei, dan alga berfungsi sebagai sumber makanan bagi ikan serta biota lain yang ada di sana. 2. Bagaimana hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya pada suatu ekosistem? Jawaban. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai individu, populasi, komunitas. 3. Apa peran manusia dalam sebuah ekosistem? Jawaban. Manusia dapat melindungi, memelihara, dan mengelola sumber daya alam yang ada di ekosistem dengan bijan. Dengan begitu, kelestarian ekosistem bisa terjaga, tidak mengganggu rantai makanan, dan menjaga kadar oksigen. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!